Padahal kan kita pendidikan tinggi Pendidikan juga Masalahnya kan gak ada Baik ini saudara-saudara yang mengambil kuliah Geologi Cekungan Bandung Semasa ini sebenarnya mulai ada warna lain Ketika yang menyampaikan itu bukan hanya saya Jadi yang menyampaikan itu adalah Dosen-dosen dari fakultas lain Bahkan universitas lain Berkaitan dengan konten-konten Yang menurut saya dan banyak orang Hasil dari studi literatur saya dan seterusnya Itu memang berkaitan dengan Kondisi sebuah cekungan Yang sekarang sudah berubah Peruntukannya menjadi daerah urban Yang tadinya itu mungkin mayoritas masih rural Kemudian yang urban itu dari sempit Kemudian melebar, 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 melebar Sampai akhirnya satu cekungan ini urban semua Jadi itu yang terjadi di cekungan Bandung sebenarnya Yang pertama ada Mas Anies Puat Pak Anies Puat ini dari UGM Yang kedua ini ada Rekan saya Pak Ilham Yang sekarang sedang ada di Jerman Beliau ini sehari-hari sebelum 2021 ya mas ya Kan berangkat Anda 2021 ya Itu bekerja di Universitas Erlangga Di Surabaya Di public health juga Sekarang mungkin perkenalan dulu ini Supaya lebih jelas lah ini Statusnya ini Dari Pak Anies dulu mungkin Silahkan Pak Anies Oke, makasih Mas Irwan Mas Irwan Jadi selamat sore pagi atau siang Buat teman-teman ITB Ini saya senang sekali diundang oleh Mas Irwin Ketemu dengan Mas Irwin itu Banyak menginspirasi ide-ide baru Mas Irwin itu termasuk Saya termasuk Kakum itu Capeknya itu kapan ya Keliatannya kok gak pernah capek Posting terus Cerita di mana-mana Dan ada pemikiran-pemikiran baru Kemudian yang kedua Ini juga ditambah Diminta untuk Cerita ke teman-teman ITB Saya ke ITB itu hanya sekali Bulu waktu pas saya mahasiswa Waktu itu saya masih mahasiswa FK Di ITB itu ada tokoh Sampai sekarang itu masih menjadi tokoh nasional Pak Ono Purbo Waktu itu Pak Ono Purbo itu Masih di ITB dan beliau itu membuat Jaring Jaringan internet antar perjuruan tinggi Dan kami dari Fakultas Dokteran UGM Termasuk yang paling berminat Ini kan sumber ilmu ya Jadi saya datang ke ITB Ikut mendengarkan presentasinya Pak Ono Kemudian kita juga presentasi di UGM itu Sudah mulai ada pendidikan jarak jauh Menggunakan internet Kemudian yang terkait dengan latar belakang Saya kalau di UGM itu Di fakultas yang tadi namanya Buntah ganti Sekarang namanya masih Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Saya nggak tahu 5 atau 10 tahun lagi Namanya ganti lagi atau nggak Ini saya kira untuk menunjukkan bahwa Ilmu itu tidak akan berhenti Jadi nama fakultas pun juga boleh berganti-ganti Meskipun alumni kita juga ada yang merasa Merasa tersakiti secara historis Waduh dulu saya lulusan FKI Sekarang namanya jadi FKK-MK Ada yang nggak gitu happy Tapi ya nggak apa-apa Ini bagian dari sejarah Makanya kemarin kita juga sempat diskusi di Twitter kan Bahkan di USAJ itu ada Fakultas Kedokteran baru Yang merekrutnya itu adalah para insinyur Para insinyur itu kekulah kedokteran Ini kan saya kira perkembangan ilmu yang luar biasa ya Ini yang saya jadi senang bisa diskusi dengan teman-teman di ITP Moga-moga kita malah dapat menyerap ilmu Jangan-jangan teman-teman di ITP itu lebih Lebih sabib daripada mazwa kedokteran Jadi ilmunya itu dengan ilmu fisika Ilmu macam-macam itu sudah dapat memahami Bahwa banyak solusi-solusi yang Kesehatan itu sebenarnya kalau dipahami Menggunakan ilmu fisika Mungkin sudah ada solusinya kan Ada ide untuk menyelesaikan ke sana Di FK saya di Departemen Biostatistik Epidemiologi dan Kesehatan Populasi Epidemiologi berkaitan dengan Penyakit Kesehatan populasi berkaitan dengan Kesehatan masyarakat secara umum Jadi tadi kalau Mas Erwin menyebutkan tentang Fenomena cekungan Bandung Kemudian urban Menjadi kelompok populasi Dan sekarang populasinya itu banyak Itu saya kira menjadi concern saya Yang menarik untuk saya ingin belajar Moga-moga bisa ke Bandung Satu saat lagi kemudian diajak Mas Erwin Jalan-jalan cekungan Bandung Kemudian bisa ngobrol dengan masyarakat Nah ini yang saya kira menarik tuh Kalau misalnya kita bisa ngobrol ke sana Saya terus terang kalau penelitian ya Pernah penelitian ke beberapa tempat di Indonesia Yang paling barat ke Sabang Paling timur ke Jayapura Paling utara ke mana ya Mungkin Patam kali ya Paling selatan ke Sumba Tapi ke cekungan Bandung Nah ini kan menarik ya Jadi fenomena yang di urban Dan itu banyak masalah Itu saya kira menantang Tidak hanya dari riset Tapi juga perkembangan ilmu Kalau studi yang daerah rural Yang tadi saya sebutkan Sudah beberapa tempat Tapi kalau daerah urban Padahal Indonesia itu Masyarakatnya sekarang menuju urban sebenarnya Jadi orang-orang Saya termasuk orang desa ya Dulu kecilnya juga bukan di Jogja Tapi kemudian Mungkin Apa ya Orang tua pengennya Le sekolah Singatuh Benrodokmulyo Jadi makanya disuruh SMA itu kemudian ke Jogja Kemudian ya akhirnya tinggal di Jogja Tapi asli saya di jasa Mungkin begitu Wih Ceritanya kepanjangan ya Gak apa-apa Untuk menambah konteks ini Kenapa kok disini Oke kemudian Ini Mas Ilham Terima kasih Teman-teman Perkenalkan saya Ilham Asandri Senang sekali bisa Di Apa ya Di undang Diajak ngobrol ya Untuk Apa ya Sharing ya Mungkin nanti kita lebih ke arah sharing gitu Dan Saya Terus terang Sudah kenal Pak Erwin ini Sudah cukup Lama Walaupun Gak 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 bisa dibilang lama banget gitu ya Dan ternyata Ini ya Pak Pertemanannya itu ternyata ya Punya jejaring Yang Mungkin Teman Apa ya Teman saya Ternyata kenal Begitu ya Dengan Pak Erwin Begitu ya Dan memang Ada beberapa hal yang Kita punya interest yang sama Terkait dengan Banyak hal Misalkan Sense communication Terkait dengan Beberapa Isu-isu yang Ada di bidang pendidikan Dan Saya lihat Beberapa Topik yang Kemudian akan Kita bahas Ini punya Irisan gitu ya Nah ini Juga menarik Tadi Mas Anies juga Menyampaikan Perpindahan Ini ya Arus Mobilitas penduduk Ini saya Saya sebetulnya sama Dengan beliau Jadi Saya ini Anak Rural Yang terpaksa Harus ke Urban gitu Karena Katanya ini tadi Sama Alasan orang rural Itu untuk Ke urban Itu kan Lebih pada Alasan pertama Opportunity Kesempatan Dan yang lain-lain Jadi Sehingga apa Beban Urban Sendiri itu Mungkin Menjadi Lebih berat Termasuk Nanti dikaitkan Dengan Kajian-kajian Ekologi Dan Tentu saja Berdampak Pada Kesehatan Masyarakat Nah ini Yang Titik-titik Ini yang Coba Dihubungkan Oleh Pak Erwin Dan Menurut saya Ini sangat Bagus Termasuk Untuk Saya Perbadi Untuk Mencoba Berpikir Lebih Keluar Karena Kesehatan Masyarakat Di Ilmu Saya Mungkin Juga Saya Spesifik Lebih ke Kebijakan Kesehatan Itu Selalu Mencasar Memang Kita Punya Problem Besar Itu Masalah-masalah Kesehatan Yang Yang Biasanya Memang Lebih Banyak Ke Area-area Rural Ke Area Karena Kita Masih Dihadapkan Pada Akses Dan Lebih Banyak Keluar Sehingga Menarik Bagi Orang-orang Kosmas Untuk Fokus Kesitu Dulu Memperlebar Akses Bagaimana Akses Kesehatan Itu Bisa Dinikmati Oleh Seluruh Penduduk Indonesia Tanpa Melihat Dia Ada Di Luar Jawa Dan Di Dalam Jawa Sendiri Sehingga Menurut saya Kajian-kajian Tentang Kesehatan Urban Itu Harus Mulai Banyak Dipicarakan Sayangnya Orang-orang Public Health Ini Juga Seringkali Terjebak Pada Masih Berdiam Diri Pada Cara Pandangnya Sendiri Sehingga Perlu Didorong Lebih Keras Untuk Sama Saja Sebenarnya Kami Disini Dari Sudut Pandang Kerekayasaan Seringkali Menganggap Orang Itu Ya Harus Menurut Kami Kami Bikinnya Begini Ya Harus Itu Yang Harus Dimulai Didekatkan Karena Kalau Dilihat Di Kesmas Itu Juga Punya Beberapa Isu Tentang Misalkan Kesehatan Perkotaan Itu Satu Yang Lupa Menyebutkan Sekarang Sekolahnya Dimana Ini Mau Nyambung Jadi Saya Kerja Di Kesehatan Masyarakat Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga Di Departemen Kebijakan Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Memang Mungkin Agak Sedikit Berbeda Dengan Keahlian Yang Akan Saya Terpuni Karena Saya Sekarang Sedang Studi Lanjut Di LMU Di Munson Di Jerman Mengambil Spesialisasi Di Komunikasi Di Fakultas Ilmu Sosial Di LMU Jadi Nanti Mungkin Saya akan Banyak Melakukan Riset Yang Beririsan Seputar Kebijakan Kesehatan Jurnalistik Dan Komunikasi Sains Jadi Nanti Kalau Dikaitkan Mas Anies Sudah Membicarakan Beberapa Hal Poin-poin Tadi Terus Pak Erwin Juga Membahas Tentang Cekungan Itu Cekungan Yang Di Bandung Yang Saya Baca Beberapa Riset Itu Memang Kondisi Bandung Terutama Di perkotaan Ini Sebetulnya Sudah Tidak Layak Uni Kalau Ekstrimnya Seperti Itu Ini Bagaimana Nanti Kita Coba Bahas Sekolah Di mana Belum Disebut Namanya LMU Ludwig Maximilian Universitas Nama Orang Berarti Ludwig Maximilian Namanya Yes Roco Baik Jadi Sudah jelas Identitas Dari Kenara sumber Kita hari ini Dan Background Keilmuan Serta Minatnya Nah Sekarang Kita coba Melihat Ini ya Mas Anies Dan Mas Ilham Jadi Di Dalam Di Cekungan Bandung Sendiri Itu kan Sebuah Lokasi Cekungan Yang Dibatasi Oleh Gunung Api Jadi Jutaan Tahun Yang lalu Disini Gunung Api Gantian Meletus Dibatasi Cekungan Bandung Apa Apa Yang Sangat Berkaitan Dengan Sumber Daya Air Itu Di Kaitannya Dengan Kesehatan Masyarakat Ini Untuk Menekankan Pentingnya Posisi Geologi Geofisika Dan Dan Mungkin Sipil Lingkungan Begitu Yang ada Di ITP Berkaitan Dengan Kesehatan Masyarakat Silahkan Mas Ya Makasih Mas Irwin Ya Saya kira Tadi Pengantar Yang Baik Jadi Fenomena Cekungan Bandung Itu Ada Dua Hal Tadi Yang Saya Lihat Ada Aspek Pesejarahan Geologis Yang Sejak Zaman Dahulu Kala Sampai Sekarang Kemudian Berkaitan Dengan Melimpahnya Air Kalau Saya Melihat Yang Pertama Adalah Tentang Air Air Itu Sebenarnya Melekat Kepada Perkembangan Sejarah Peradaban Kemanusiaan Orang Sejak Zaman Prasejarah Orang Hidup Berkelompok Itu Mencari Tempat Yang Berdekatan Dengan Air Mulai Dia Untuk Hidup Kemudian Bagaimana Agar Dia Juga Apa Untuk Kepentingan Higien Sanitasi Dan Lain Itu Dia Membutuhkan Air Makanya Kalau Kita Lihat Riwayat Orang-orang Zaman Dahulu Prasejarah Pasti Akan Berkaitan Dengan Air Yang Berkaitan Air Ini Menjadi Aspek Yang Penting Air Adalah Salah Satu Unsur Alam Unsur Alam Kalau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat Kalau Kesehatan Masyarakat Akan Melihat Bagaimana Kemudian Masyarakat Pengen Hidup Sehat Pengen Hidup Sehat Itu Ingin Terbebas Dari Berbagai Ancaman Ancamannya Bisa Ancaman Penyakit Penyakitnya Itu Bisa Karena Virus Karena Bakteri Karena Macem-macem Ancaman Penyakit Bisa Karena Ancaman Fisik Fisik Panas Panas Atau Fisik Kimia Atau Kimia Mungkin Fisik Panas Yang Bersumber Dari Gunung Api Atau Fisik Panas Yang Keringan Karena Tidak Ada Air Dan Lain-lain Kemudian Masyarakat Pengen Sehat Berkaitan Dengan Terbebas Dari Misalnya Penyakit Yang Diturunkan Jadi Ada Orang-orang Tentu Yang Mungkin Tidak Beruntung Sakit Karena Secara Genetis Orang Tuanya Atau Kakek Neneknya Memiliki Bibit Penyakit Tertentu Yang Mungkin Nanti Bisa Tumbuh Pada Anak Cucunya Dan Orang Juga Pengen Sehat Dan Ini Juga Berkaitan Dengan Aspek Perilaku Sehari Jadi Berlaku Berlaku Makan Berlaku Olahraga Berlaku Berinteraksi Sama Orang Itu Kan Berkaitan Dengan Itu Nah Kemudian Yang Terakhir Saya Kira Aspek Yang Sehat Juga Karena Ingin Mendapatkan Lainan Kesehatan Untuk Menjaga Kesehatannya Ini Sebenarnya Prinsip Yang Masyar Umum Di Kesehatan Masyarakat Dulu Ada Bloom Atau Profesor Yang Lain Menyebutkan Hal Yang Sama Nah Terkait Dengan Aspek Air Menurut saya Ini Adalah Aspek Lingkungan Yang Yang Penting Tadi Yang Salah Satu Adalah Berkaitan Dengan Aspek Fisik Dan Lain Lain Lingkungan Adalah Aspek Yang Penting Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kalau Misalnya Kita Melihat Yang Ada Di Cekungan Bandung Tergantung Kita Mau Melihatnya Dari Perspektif Yang Mana Kalau Teman-teman Dari Ilmu Geologi Melihat Itu Mungkin Jika Bisa Disertai Dengan Perspektif Kesehatan Masyarakat Mungkin Bisa Ditambahkan Dengan Sudut Pandang Bahwa Situasi Geologi Ini Atau Komponen Lingkungan Ini Juga Akan Memberikan Pengaruh Kepada Kesehatan Manusia Jadi Bagaimana Melimpahnya Air Kemudian Melimpahnya Air Di Saat Musim Penghujan Yang Begitu Melimpah Ruah Nanti Juga Dapat Menyebabkan Kalau Terlalu Banyak Ada Banjir Kesakitan Juga Kemudian Ketika Air Banyak Itu Mungkin Ada Sumber Penyakit Yang Lain Yang Juga Bisa Tumbuh Jamur Juga Mungkin Akan Lebih Mudah Tumbuh Orang Jadi Sering Sakit Pulit Dan Lain Lain Misalnya Kemudian Karena Ini Juga Bekas Cekungan Dulu Gunung Berapi Mungkin Juga Memiliki Kandungan Kimia Tertentu Yang Mana Kandungan Kimia Tertentu Mungkin Juga Kalau Kemudian Tumbuh Di Tanah Kemudian Nanti Terserap 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 Ketumbuhan Tumbuhannya Dimakan Manusia Mungkin Juga Ada Aspek Kimia Tertentu Atau Masuk Ke Air Nah Airnya Itu Kemudian Dipakai Oleh Sehari-hari Mungkin Juga Akan Masuk Ke Sana Nah Sehingga Kalau Misalnya Kemudian Teman-teman Geologi Juga Melihat Bahwa Saya Dari Perspektif Geologi Melihat Lebih Banyak Pada Aspek Kelingkungan Aspek Fisik Saya Melihat Komponen Kimia Winya Mungkin Juga Bisa Disertai Dengan Bagaimana Perspektif Orang-orang Setelah Kita Melihat Dari Keimuan Saya Sebagai Geologi Nah Itu Kami Yang Dari Orang-orang Kesehatan Merasa Sangat Membutuhkan Jadi Jangan-jangan Kami Malah Mendapatkan Ilmu Baru Dari Teman-teman Geologi Perspektif Apa Yang Setelah Kami Teliti Dari Cekungan Bandung Yang Dapat Membuat Kami Itu Akan Hidup Lebih Sehat Membuat Kami Juga Tahu Yang Mana Yang Harus Dihindari Dan Yang Mana Yang Harus Dicegah Dan Kemudian Kalau Misalnya Manusia Terus Bertumbuh Dan Berkembang Kira-kira Sejauh Mana Lingkungan Kita Itu Resilien Atau Atau Dapat Mengantisipasi Pertumbuhan Populasi Yang Kebutuhan Airnya Semakin Banyak Kemudian Limbah Juga Semakin Banyak Ini Cekungan Ini Bisa Bertahan Sampai Kapan Nah Mungkin Perspektif Teman-teman Dari Geologi Itu Yang Saya Kira Mungkin Penting Bagi Kami Tidak Hanya Kami Orang Kesehatan Masyarakat Tapi Kami Kita Semua Masyarakat Manusia Mungkin Gitu Mas Terima kasih Mas Kalau Saya Boleh Rangkum Jadi Kalau Berawal Dari Sumber Daya Kebumian Baik Sumber Daya Kebumian Yang Sifatnya Untuk Kehidupan Secara Langsung Misalnya Air Atau Sumber Daya Kebumian Yang Berkaitan Dengan Ini Apa Namanya Pengusahaan Misalnya Tanah Yang subur Dari gunung Api Untuk Pertanian Dan Seterusnya Itu Semua Akan Sangat Menentukan Apakah Peradaban Ini Berlanjut Atau Tidak Jadi Mas Anies Mas Anies Disini Betul Jadi Dari Hasil Saya Membaca Beberapa Buku Tentang Peradaban Juga Ini Sangat Menarik Ini Kita Harus Belajar Dari Sejarah Jadi Bahkan Untuk Urusan Kuantitas Air Kualitas Air Itu Sangat Menentukan Apakah Peradaban Di Cekungan Bandung Ini Akan Terus Ada Atau Kemudian Pindah Itu Sangat Tipis Batasnya Sebenarnya Kita Saja Yang Kemudian Menganggap Itu Seolah-olah Tidak Terjadi Itu Sangat Mungkin Terjadi Nah Kemudian Dari Mas Anis Juga Ada Penekanan Bahwa Unsur Alam Itu Intinya Untuk Hidup Sehat Dan Nyaman Jadi Itu Akan Sangat Berkaitan Dengan Bagaimana Respon Kita Terhadap Ancaman Fisik Dan Ancaman Yang Berkaitan Dengan Kualitas Kemudian Ada Masalah Keturunan Perilaku Jadi Intinya Merupakan Kombinasi Antara Sesuatu Yang Bisa Kita Tangani Bisa Di Intervensi Dan Sesuatu Yang Tidak Bisa Seperti Misalnya Gunung Meletus Itu Kan Kita Tidak Bisa Hindari Tapi Kita Perlu Pilih Mana Yang Bisa Kita Intervensi Dan Mana Yang Tidak Nah Sekarang Mas Ini Apa Namanya Mas Anis Mas Anis Ini Saya Mungkin Melihatnya Begini Apakah Perlu Kita Itu Entah Dari Sudut Pandang Public Health Atau Dari Kami Dari Sisi Fisik Membuat Semacam Layering Informasi Misalnya Ketika Tesis Atau Skripsi Geologi Maka Kita Juga Harus Mengungkap Itu Situasi Masyarakat Seperti Apa Kemudian Sebaliknya Di Ilmu Sosial Yang Lain Atau Ilmu Public Health Itu Juga Perlu Mengungkap Faktor Fisiknya Itu Ada Apa Saja Apakah Perlu Seperti Itu Mas Ya Ini Ini Saya Kira Menarik Yang Pertama Dari Perspektif Kami Di Kesehatan Kita Kan Selain Bicara Tentang Kalau Penelitian Maksudah Bikin Deskripsi Atau Tesis Biasanya Bicara Antara Variable Variable Independent Dengan Variable Dependent Variable Yang Berpotensi Mempengaruhi Variable Yang Lain Jadi Saya Kira Kalau Misalnya Kita Bicara Kesehatan Salah Satu Faktor Yang Penentukan Adalah Variable Yang Terkait Dengan Lingkungan Jadi Saya Kira Mas Kesehatan Juga Perlu Mahami Aspek Yang Terkait Dengan Lingkungan Hanya Saja Mungkin Kita Minta Kami Di Kesehatan Mungkin Tidak Kurang Banyak Pengetahuan Aspek Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Yang Lebih Rinci Terkait Dengan Aspek Kebumian Beberapa Teman-teman Meneliti Tentang Polusi Jadi Misalnya Polusi Air Polusi Udara Itu Diselit Juga Kami Juga Ada Departemen Kesehatan Lingkungan Yang Meneliti Mengenai Itu Tapi Misalnya Katalah Kalau Penelitian Yang Berkaitan Dengan Kandungan Bumi Yang Kita Pijak Ini Itu Sebenarnya Kandungan Materialnya Apa Dan Kandungan Materialnya Apakah Masih Memancarkan Radiasi Atau Tidak Misalnya Kemudian Ini Apakah Juga Berdampak Kepada Kesehatan Nah Itu Yang Keliatannya Kok Tidak Banyak Yang Mengeksplorasi Nah Ini Yang Saya Kira Mungkin Komunikasi Kami Dengan Teman-teman Di Geologi Saya Kira Menjadi Menarik Karena Aspek Berkaitan Dengan Penilaian Komponen Kimiawi Atau Fisika Atau Yang Lain Yang Di Aspek Kebumian Itu Saya Kira Teman-teman Geologi Yang Lebih Paham Jadi Apakah Kandungan Tertentu Memiliki Unsur Toksisitas Tertentu Misalnya Nah Ini Yang Saya Kira Menarik Untuk Dipelajari Nah Kemudian Yang Kedua Saya Kira Selain Dari Perspektif Kejah Cap Ilmu Ya Cap Ilmu Kesehatan Dan Teman Geologi Yang Juga Menarikkan Kita Kemudian Bicara Tentang Akuntabilitas Ilmu Kepada Masyarakat Jadi akuntabilitas ilmu kepada masyarakat Saya kira juga menjadi penting Ketika teman-teman geologi mungkin melihat Bahwa saya kalau meneliti Kandungan Mungkin perspektif saya orang luar Saya ingatnya hanya teman Waktu saya kuliah di UGM Cuman dulu itu teman kos saya ada anak geologi Ibu-ibu mesti Salah satu tugas lapangannya itu ke Karangsambung Ibu-ibu mesti Karena keringan itu ibu-ibu Abis dari Karangsambung Terus bawa batu Contoh batuan Maksud saya gini Kita mungkin juga perlu tahu Jadi selain Oh ini batu ini umurnya berapa tahun Tapi batu ini aman atau enggak misalnya Kemudian batu ini apakah Masih memiliki sesuatu Kita semua tidak tahu Mungkin teman-teman geologi lebih melihatnya Perspektif finansial Ekonomi Oh disini bisa menjadi tambang emas Oh disini bisa tambang mineral Segala macam Tetapi kemudian kalau misalnya Perspektifnya perspektif Kesehatan masyarakat Apakah itu juga bisa masuk dalam krikul Jadi misalnya Kalau kita dapat Mengeksplorasi Oh ini Potensi Bebatuan Atau potensi Kebumian di sini Ini kemudian nanti Kemungkinan kalau secara finansial Atau ekonomi itu bisa menjadi tambang Apakah Dampak terhadap Masyarakatnya Itu juga sudah Melekat dalam proses Pembelajaran ilmu Dari awal Tidak hanya perspektif Finansial Karena setahu saya Teman-teman geologi Kemudian kalau masuk ya Ke perusahaan-perusahaan besar ya Tapi apakah Nilai bahwa Nanti kalau saya meneliti Aspek Ekonominya Itu juga Sambil melihat Aspek dampak Sosial Atau kesehatan Atau lingkungan kemasyarakat Mungkin itu Betul sekali Terima kasih Jadi Ini Merupakan Apa ya Satu Nasihat juga Buat Kami sebenarnya Jadi bagi Anda yang Dari sisi ITB Begitu ya Seringkali Kita itu Inilah Seringkali Akhir-akhir ini Itu ada Banyak webinar Berkaitan dengan Nilai ekonomis Dari Bahan tambang Apapun itu Namun demikian Skala ekonomisnya itu Seringkali Hanya di Berhitungkan Berdasarkan Hitungan Ini ya Mungkin Apa istilah itu ya Hitungan Ekonomi Apa Makro Pemikro Gitu Aku kurang paham Intinya Tidak pernah Di Apa Dihubungkan Dengan Kehidupan Masyarakat Yang Ada di Sekitar Situ Ya Terutama Yang akhir-akhir Inilah Yang Tambang Batu Dan 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 Yang mirip-mirip Itu Intinya Kalau hanya Ada sesuatu Di bawah Kemudian kita Ambil Ya bisa Saja Dan itu Akan selalu Bisa dijual Contoh Misalnya Batu bara Ini sekarang Lagi naik Harganya Itu Bisa Apa yang ada Di bawah Ini selalu Akan bisa Kita ambil Yang bisa kita jual Itu bisa Tapi apakah Nilai penjualan itu Kemudian Bisa bermanfaat Untuk Berbagai Apa ya Kalangan Mungkin Mungkin di radius Yang jauh Menikmati Tapi di radius Yang dekat Justru Itu Menjadi Musibah Buat mereka Nah yang Hal seperti itu Kan Perlu juga Kita Sebagai orang-orang Yang Lebih Kualitatif Lebih fisik Juga perlu Mempertimbangkan itu Khususnya Direct impact Atau dampak Langsung Ke Kesehatan Yang bisa saja Berawal Dari Pemenuhan Kebutuhan Air yang Berkurang Nah mungkin Itu menurut saya Yang saya Garis bawahi Dari Mas Anies Kemudian Satu lagi Bagi Para Mahasiswa ini Jangan lupa Kalau Akses Kepada air Itu masuk Di dalam Tujuan Pembangunan Yang berkelanjutan Atau SDG Itu jangan Lupa Dan yang lain Juga ada Tapi air Adalah Salah satunya Nah sekarang Ke Mas Ilham Dosen Di bidang Public health Atau kesehatan Masyarakat Yang Kemudian Ingin Mendalami Jurnalistik Di Jerman ini Sebagai Salah satu Cara Untuk Menyampaikan Pesan Gitu Nah Menurut Mas Ilham Tentunya Mas Ilham Sudah punya Pengalaman Di beberapa Daerah Termasuk Misalnya Surabaya Mungkin Kalau di Bandung Mungkin Belum Punya Nah Surabaya Dengan Bandung Ini Urbannya Mungkin Sama Tapi Mestinya Ada Faktor Lain Yang Membuat Ada Perbedaan Nah Kalau Dari Pengalaman Mas Ilham Sendiri Bagaimana Ini Masalah Pola Komunikasi Tentang Kesehatan Masyarakatnya Terutama Yang Berkaitan Dengan Ini Mas Sumber Daya Yang Dari Bumi Salah Satu Air Oke Jadi Gini Tadi Sebetulnya Sudah Disinggung Sedikit Oleh Mas Anies Terkait Dengan Sebetulnya Keilmuan Kesehatan Masyarakat Itu Dikatakan Sukses Itu Saat Kita Sudah Bisa Meng Kopi Pemikiran Kita Itu Kepada Bidang-bidang Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Kesehatan Nah Ini Menjadi Penting Kenapa Cara Berpikir Kesehatan Masyarakat Itu Sebetulnya Harus Diekspor Dengan Bidang-bidang Yang Lain Katakanlah Kalau Berkaitan Dengan Kuliah Yang Pak Erwin Sampaikan Itu Di Bidang Geologi Cara Berpikir Kesmas Ini Penting Karena Apa Kita Dihadapkan Pada Pilihan Yang Cukup Sulit Kedepan Apalagi Industri Ekstraktif Di Indonesia Itu Sedang Naik Down Karena Kebutuhan Pasokan Macem-macem Kata-kata Energi Energi Dunia Apalagi Krisis Antara Rusia Dan Ukraina Itu juga Membuat Uni Eropa Akhirnya Harus Mengkalkulasi Ulang Bagaimana Permintaan Energinya Sehingga Ada wacana Yang cukup Yang cukup Sengit Di sini Di Jerman Ini soal Impor Batu bara Apakah itu Masih Mungkin Dan itu Oleh Beberapa Aktifis Lingkungan Di sini Juga Dikritik Apalagi Termasuk Mengaktifkan Lagi Reaktor Nuklirnya Nah Sehingga Menurut saya Yang penting Di sini Adalah Bagaimana Nanti Teman-teman Geologi Ini Juga Mulai Memakai Kacamata Perspektif Kesehatan Masyarakat Untuk Memaknai Berbagai Macam Hasil Temuannya Jadi Mulai Bergeser Mungkin Kalau dulu Ngomong Industri Ekstraktif Yang sifatnya Tadi Sudah Disampaikan Lebih Ke Aspek Ekonomi Dan Apa-apa Mungkin Mulai Bergeser Kesitu Nah Khususnya Kalau Dikaitkan Dengan Cekungan Bandung Yang Mana Sebetulnya Posisi Kota-kota Di Indonesia Itu Memang Lahir Dari Peradaban Air Peradaban Sungai Termasuk Kalau Dilihat Misalkan Tempat Saya Sekarang Di Munsen Itu Dia Punya Sungai Besar Sungai Isar Surabaya Itu Juga Dia Adalah Muara Dari Sungai 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 Berantas Dan Beberapa Sudetan Itu Juga Bukan Produk Alami Jadi Misalkan Kalau Mungkin Pak Erwin Tahu Di Bukan Kalimas Yang Mulai Dari Rungkut Itu Ada Sungai Itu Kan Kalau Karakteristiknya Katanya Kalau Sungai Itu Lurus Itu Sungai Buatan Kalau Berkelok Kelok Itu Sungai Yang Sifatnya Alami Sehingga Mustahil Apalagi Di lingkungan Urban Kita Itu Tidak Berkaitan Dengan Isu-isu Geologi Apalagi Mungkin Masalah Hidrologi Kalau Dikaitkan Dengan Kesmas Tentu Saja Karena Kesmas Itu Selain Tadi Beberapa Teori Teorinya Bloom Terus Yang Kita Kenal Yang Dipakai Oleh Mas Sanis Dan Saya Itu Teori Klasik Segitiga Epidemiology Ada Host Agent Environment Air Itu Jadi Komponen Utama Juga Termasuk Kalau Ditarik Mundur Dari Mana Asalnya Air Ini Apakah Dia Produk Buatan Artinya Butuh Pengolahan Atau Produk Alami Nah Tentu Saja Dia Membawa Banyak Material Material Berupa Mineral Apalagi Kalau Sungai-sungai Di Indonesia Itu Membawa Endapan Mineral Apakah Itu Berbahaya Atau Tidak Jadi Itu Harus Jadi Perspektif Tambahan Untuk Teman-teman Di Bidang Geologi Terkait Di Surabaya Bagaimana Komunikasi Yang Ini Menjadi Penting Pertama Tentu Saja Memupuk Kesadaran Tentang Resiko Sebelum Nanti Masuk Ke Tataran Komunikasi Krisis Tapi Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Warga Kota Itu Tahu Dulu Resikonya Nah Seringkali Komunikasi Resiko Ini Dimaknai Sebagai Kalau Orang Awam Bilang Itu Nakut-nakuti Beberapa Katakanlah Soal Potensi Gempa Misalkan Di Bandung Pak Erwin Yang Di Lembang Yang Apa Itu Itu Kan Nampaknya Sangat Horor Sekali Nanti Ini Ada Potensi Gempa Yang Dasyat Dan Yang Lain Bandung Posisinya Tidak Aman Tapi Kita Lupa Karena Secara Teksis Masyarakat Sudah Sudah Berdiam Bahkan Peradaban Awalnya Sudah Menempati Cekungan Sudah Ratusan Tahun Sehingga Mungkin Teman-teman Geologi Perlu Memikirkan Bagaimana Bukan Merekayasa Menempatkan Diri Dalam Posisi Oke Ini Sudah Tinggal Di Sini Sudah Terbentuk Peradaban Bagaimana Nanti Agar Eksistensi Lingkungan Ini Masih Terus Masih Terus Ada Mungkin Wiraya Urbanya Nanti Ada Semacam Apa Ya Mungkin Enggak Pak Kalau Disiasati Terus Potensi Potensi Resiko Apa Yang Perlu Direduksi Sehingga Tidak Tidak Mengakibatkan Nanti Krisis Krisis Lingkungan Dan yang lain-lain Dan itu Menurut saya Diseminasi Model-model Diseminasi Itu Harus Juga Mulai Dikembangkan Dengan Perspektif Kesehatan Masyarakat Sehingga Tidak Ada Lagi Hasil Temuan Yang penting Itu Berujung Pada Paniknya Masyarakat Karena Menganggap Daerah Yang mereka Tempati Tidak Aman Terus Kalau Tidak Aman Mau Kemana Pindah Kemana Sedangkan Pola Migrasi Juga Tidak Semudah Itu Berpindah Dari Satu Tempat Yang Dia Sudah Tempatin Turun Temurun Mungkin Disitu Harus Berpindah Ke Kota Lain Itu Juga Resiko Sosial Juga Sosial Kos Juga Nantinya Nah Itu Jadi Kurang Yang Bisa Dikarat Karena Penduduk Urban Itu Juga Tiap Wilayah Itu Punya Karakteristik Yang Berbeda Surabaya Yang Mungkin Masyarakatnya Lebih Masyarakat Pantai Dengan Karakteristik Yang Ya Gitulah Jadi Aku Tidak Gitu Tentu Berbeda Dengan Karakteristik Wirara Agrikultur Mungkin Bandung Ini Yang Juga Harus Karena Ada Dua Komponen Penting Disitu Diseminasinya Peneliti Teman-teman Geologi Itu Harus Bener Terus Yang Kedua Adalah Bagaimana Membuat Partisipasi Publik Ini Tau Akan Resistil Mas Ilham Aku Tadi Mendengar Ada Segitiga Itu Segitiga Apa Bisa Diulang Namanya Segitiga Epidemiologi Oh Segitiga Epidemiologi Itu Ilmu Dasar Jadi Orang Kesmas Itu Harus Tahu Oke Jadi Segitiga Epidemiologi Ini Coba Cari Nah Saya Melihat Begini Kami Tadi Mendengar Komunikasi Risiko Jadi Bukan Komunikasi Solusi Atau Masalah Yang Yang Pertama Komunikasi Risiko Itu Yang Yang Kedua Ketiga Apa Mas Apanya Maksudnya Komunikasi Apa Kalau Yang Pertama Risiko Setelah Itu Apa Biasanya Jadi Gini Tahapan Di Hal Komunikasi Itu Ada Banyak Tetapi Yang Nyambung Di Sini Yang Terkait Langsung Dengan Kondisi Cekungan Cekungan Kasus Ini Adalah Komunikasi Risiko Dan Komunikasi Krisis Kalau Soal Advokasi Komunikasi Apa Risiko Krisis 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 Jadi Kalau Health Advokasi Dan yang Lain-lain Oke Itu Mungkin Nanti Akan Lebih Banyak Menjadi Lahan Teman-teman Di Kesehatan Masyarakat Yang Juga Mungkin Nanti Dalam Konteks Keilmuan Geologi Tetap Harus Nanti Mungkin Sering-sering Diskusi Soal Itu Tapi Yang Menjadi Langkah Penting Pertama Yang Mungkin Juga Bisa Dibantu Oleh Teman-teman Geologi Itu Soal Komunikasi Risiko Itu Dulu Karena Kondisi Lingkungannya Sudah Exis Sudah Exis Sudah Terbentuk Sekian Lama Bagaimana Agar Bergampingan Manusia Disitu Sebagai Satu Bagian Dari Ekosistem Lingkungan Itu Bisa Tahu Bahwa Ini Yang Boleh Dilakukan Ini Boleh Dimanfaatkan Ini Ini Gak Boleh Dimanfaatkan Itu Masuk Dalam Komunikasi Risiko Kalau Misalkan Sudah Terjadi Krisis Misalkan Terjadi Pencemaran Air Yang Sangat Berat Bandung Saya Gak Tahu Sudah Masuk Tahapan Mana Kondisi Lingkungan Atau Ekosistem Di Cepungan Bandung Itu Ataukah Masih Bisa Ditolerir Bisa Disiasati Tapi Kalau Terjadi Misalkan Sudah Terjadi Bencana Terjadi Longsor Artinya Nanti Masuk Ketahapan Komunikasi Krisis Mau Nggak Mau Nanti Gaya Komunikasinya Pun Harus Berbeda Baik Ya Makasih Jadi Kalau Menurut Saya sih Melihat Situasi Di Bandung Gini Loh Apa Kita Itu Punya Punya Apa Ya Semacam Anugrah Punya Anugrah Hidup Di Indonesia Tentunya Anugrah Itu Bervariasi Ada Ada Yang Kita Merasa Besar Ada Yang Merasa Anugrah Dari Allah Dari Tuhan Bisa Kecil Tapi Intinya Kita Punya Kelebihan Dibanding Negara Lain Seperti Jerman Misalnya Itu Ini Proses Perubahan Musim Itu Yang Cepet Jadi Hujan Dan Panas Itu Di Beberapa Daerah Itu Mungkin Hampir Tidak Ada Batasnya Sebenarnya Disitu Sebenarnya Peluang Bagi Kami Bagi Kita Itu Untuk Istilahnya Kalau Sekarang Self Healing Jadi Alam Itu Mencuci Dirinya Sendiri Dan Itu Ada Di Ilmu Kami Masalah Natural Atenuation Jadi Kalau Ada Sungai Kemudian Ada Rumah Terus Sungainya Tercemar Rumah Ini Tercemar Maka Kalau Kondisi Apa Membaik Maka Yang Zona Yang Di Tengah Ini Yang Kemudian Bisa Memperbaiki Dirinya Sendiri Kurang Lebih Seperti Itu Nah Namun Demikian Di Bandung Itu Memang Ini Ada Di Waktu-waktu Tertentu Itu Ada Titik-titik Akumulasi Terutama Kualitas Memburuk Nah Itu Memang Belum Pernah Ada Observasi Yang Sifatnya Mikro Terus Time Series Karena Kesempatan Dan Dana Tapi Saya Yakin Itu Terjadi Setidaknya Dari Spot-spot Penelitian Yang Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Bahkan Sampai Variasi Harian Itu Bisa Keluar Jadi Dengan Misalnya Bandung Kedatangan Apa Turis Begitu Ya Di Setiap Akhir Minggu Itu Jejaknya Di Kualitas Air Itu Di Sungai Itu Bisa Terekam Sebenarnya Setidaknya Di Satu Dan Dua Lokasi Yang Kami Observasi Nah Yang Menarik Dari Mas Ilham Disini Adalah Yang Pertama Indusi Ekstraktif Itu Primadona Itu Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Di Negara Negara Yang Dalam Tanda Kutip Memang Masih Berkembang Itu Biasanya Memang Sangat Bersandar Kepada Industri Ekstraktif Itu Satu Namun Demikian Perlu Ada Perubahan Perspektif Dari Perspektif Yang Sifatnya Lebih Ke Fisik Dan Ekonomi Ke Arah Lebih Ke Humaniora Lebih Ke Manusianya Termasuk Di Dalamnya Ada Kesehatan Masyarakat Nah Nah Sekarang Bagaimana Agar Pola Pikir Kesmas Itu Bisa Di Copy Paste Ke bidang Ilmu Yang lain Supaya Cara kita Memandang Sumber daya Alam Menjadi Tidak Terlalu Jomplang Yang Satu Bilang Mari kita Kuras Yang Satu Bilang Tunggu dulu Ini Mau dikuras Bagaimana Kalau Akibatnya Jadi Orangnya Sakit Semua Jadi Menurut saya Itu yang Penting Dari Mas Ilham Kemudian Ada Masalah Tadi Komunikasi Risiko Itu penting Nah Ini Saya jadi Ngerti Sekarang Kenapa Beberapa Waktu Yang Lalu Banyak Hashtag Misalnya Jakarta Tenggelam Mau Ini Aku Tidak Setuju Tadinya Saya Tidak Setuju Dengan Menakuti Yang Ekstrim Apalagi Kalau Jelas Sekarang Memang Belum Tenggelam Secara Keseluruhan Kalau Tenggelam Itu kan Satu Lempeng Daratan Itu Hilang Tapi Ini kan Spot Spot Karena Memang Kondisi Geologinya Berbeda Beda Tapi Saya Sekarang Jadi Ngerti Walaupun Mungkin Orang-orang Yang saya Kenal Itu Menggunakan Hashtag Itu Mungkin Belum Mengenal Istilah Komunikasi Risiko Jadi Mungkin Secara Tidak Sengaja Mereka Menggunakan Prinsip Itu Oke Nah Sekarang Terakhir Ini Karena Sudah Mau Satu Jam Dari Pandangan Kesmas Kemudian Ada Komunikasi Nah Sekarang Kami Dari Sisi Geologi Atau Fisik Caranya Bagaimana Yang Paling Ada Di Jangkauan Kami Misalnya Kami Sedang Ambil Data Di Lapangan Apa Yang Harus Kami Tambahkan Ke Data Kami Agar Informasi Itu Bermanfaat Buat Kami Juga Pada Akhirnya Kalau Itu Disampaikan Ke Orang Orang Kesmas Itu Mereka Pun Bisa Langsung Nangkep Gitu Nah Dari Mas Hanis Dulu Ini Pertanyaannya Sama Nanti Dengan Mas Silahkan Mas Hanis Ini Yang Saya Kira Sekarang Yang Semakin Berkembang Adalah Prinsip Pembelajaran Atau Pendidikan Melalui Kolaborasi Antara Profesi Kalau Di FK KMKUGM Kita Mengenal Ada Interprofessional Collaboration Itu Jadi Jadi Di Pro Kita Kan Di Fakultas Kedokteran Kekuatan Masyarakat Keperawatan S1 Ada Tiga Pro 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 Kedokteran Pro Kedokteran Pro Keperawatan Itu Kita Ada SKS Yang Berulang Dari Semester 1 Sampai Semester 8 Itu Mahasiswa Tiga Pro Itu Ada Kelompok Bareng Dan Itu Mereka Akan Memiliki Satu Keluarga Binaan Yang Keluarga Binaan